Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to Senfati TV Kali ini masih dalam suasana untuk penyelayan perpustakaan ke tingkat nasional Nah, teman-teman di hadapan TIA Itu sudah ada Bapak Wardarusmen Sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Lalu di sebelahnya Itu ada Bapak Syah Rahmat Kasih Pembinaan dan Otomasi Perpustakaan Kearsipan Bukit Tinggi Lalu di sebelah TIA Ada Ibu Dewi Kartika Sebagai Kasih Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan Lalu di sebelahnya Ada Ibu Des Putri Mayuliza Sebagai Kasih Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Oke Nah, membahas mengenai ini nih Nama-namanya telah dia sebutkan Pasti teman-teman merasa sedikit tidak asing gitu ya Mengenai Perpustakaan dan juga tadi TIA sudah membahas Kalau misalkan pembahasan kita ini tidak jauh dari penilaian yang ke tingkat nasional kita ya Pak Oke, nah sebelumnya nih kita SMA Negeri 4 Bukit Tinggi itu sudah lolos penilaian seleksi dari tingkat Provinsi Sumatera Barat Nah, Bapak sebagai Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Apa nih Pak yang merasanya yang sangat unggul di SMA 4 Oke Terima kasih TIA Jadi kalau hasil penilaian kita Ini kalau tim juri kan saya nak masuk nih tim juri Tapi dari laporan tim juri kepada Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Bahasanya hasilnya terbaik itu adalah SMA 4 Bukit Tinggi Dan kenapa SMA 4 Bukit Tinggi ditetapkan sebagai SMA Perpustakaan yang terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat Tentunya juri-juri sudah punya indikator-indikatornya Nah, salah satu indikatornya memang di SMA Bukit Tinggi ini Yang menonjol sekali itu inovasinya banyak Jadi terbosan-terbosan dari sekolah itu Dalam mengembangkan perpustakaan Ini dibandingkan dengan kawan-kawan perpustakaan lain yang ikut kompetisi Ternyata memang SMA 4 Bukit Tinggi inilah yang terbaik Terus juga komitmen dari sekolahnya Tentunya komitmen pengambil kebijakan dari sekolah-sekolahnya Tentunya kepala sekolah Kepala sekolah ini memang komitmen mengembangkan perpustakaan di sekolah Termasuk komitmen dari usul yang ada di sekolahnya SMA 4 Bukit Tinggi ini Terus juga gurunya Juga penempatan petugas pengolah perpustakaan di SMA 4 ini Memang orang yang komit pula dengan perpustakaan Jadi pertemuan-pertemuan itulah makanya tim juri telah menetapkan melalui SMA 4 Bukit Tinggi Sebagai sekolah yang memiliki perpustakaan terbaik di tingkat prob sumbar Dan ini SMA 4 Bukit Tinggi nanti berhak kita utus ke tingkat nasional Untuk ikut lomba di tingkat nasional nantinya Nah ini tentunya perlu kita penersiakan diri Untuk tingkat nasional Kita harus optimis SMA 4 Bukit Tinggi ini harus terbaik di tingkat nasional Nah ini kan ada kesempatan waktu kita untuk memperbaiki Perpustakaan ini untuk memenahi apa-apa yang perlu kita lakukan Nah kita melalui kawan-kawan dari Dinas Perpustakaan Kota Bukit Tinggi Seperti S. Rahmat, Pak Jody dan juga Yang lainnya kami juga di preposisi Tentunya terus melakukan pendampingan Karena ini kan membawa nama daerah di tingkat nasional Lalu setelah Bapak berkunjung langsung nih ke SMA 4 Setelah melihat perpustakaan Apa yang paling menarik perhatian Bapak? Jadi yang menarik bagi saya ini space ruangannya Ini kan space ruangannya memang Seperti saya lihat cukup luas Dan nyaman gitu Nyaman bagi anak-anak kita untuk masuk perpustaka Berliterasi di pesaka, memacai pesaka Saya lihat space ruangannya Kedua juga koleksinya Tadi saya lihat koleksinya Kalau sekolah saya lihat dari beberapa sekolah Saya lihat koleksinya memang banyak buku Buku wajibnya Buku matang wajibnya Buku pelajarannya Buku umumnya Boleh dikatakan tidak ada gitu Kalau di sekolah Jadi saya lihat presentasinya Terus ya perbandingannya cukup bagus Sesuai dengan aturan perusnas Jadi ada 20% buku umum Buku fiksi Nah ini kan bagus Terus juga ada klinik Apa nama tadi? Klinik Biblioterapi Biblioterapi Ada anak yang ada persoalan Mungkin dalam proses pelajaran Nah ini kita bisa difasilitasi oleh guru Didiskusikan oleh guru Nanti diarahkan anak itu Sehingga mereka bisa mengembangkan diri Juga ada tadi ada sympathy financial Juga bagus ini Peromposannya bagus Inovasinya juga bagus Sempati finansial Bekasama dengan bank Kaccio Sempati Kaccio Sempati Namanya tadi ya Kaccio Sempati Bagus namanya Terus juga ini Apa nih Podcast ini Nah podcast ini Juga tadi saya Di apa Di dinding Di tiap sudut Sekolah lokal ini Ada Ditempel Apa nih AP kita Carcode tadi Ini bisa Dapat informasi Sumber bahan bacaan yang ada Ini juga Ini kan berarti kan Sudah IT-nya Digitalisasinya Bagus Di semangat ini Jadi perkembang perusahaan Semangat ini Terintegrasi dengan TIK-nya juga Seimbang Sejalan Ini bagus Cuma ke depan ini Juga perlu kita Kalau saya lihat Sepintas ini Juga Karena saya tidak Melihat Faktualnya sekarang Saya melihat fisiknya Tentunya Apa nih Pemuktian-pemuktian Karena di Penilai Pupu Puskas Juga Ada faktor ini Yang dinilai Kita melihat Pemuktian-pemuktian Apa nih Aktivitas Masiswa Eh pasiswanya Ke pusaka ini Bagaimana Apa nih Ketanya Apakah memang Faktualnya Banyak Yang memanfaatkan Perusahaan kita Memanfaatkan IT kita ini Apa nih Seperti ini Simpati Apa namanya Simpati Delio.tv Ini juga Apa nih Peranan publikasinya Bagaimana Ini kan Ini faktualnya Yang perlu Dibuktikan Untuk Lomba Di tingkat Nasional Sehingga Kita bisa Meyakinkan Misalnya Perusahaan Di SMA 4 Bukit Tinggi Ini Secara Fisik Faktual TIK Bagus Inovasinya Bagus Dan Bermanfaat Dimanfaatkan Oleh siswa Kita Dalam proses Belajar-belajar Sehingga Tingkat Potensi Diri Dan Kecerdasan Kecerdasan Anak-anak Kita Disini Tentunya Dapat Kita Tingkatkan Kembali Pusaka Oke Nah Membahas Mengenai KR Barcode Tadi Yang Telah Bapak Kasih tahu Nah Ini teman-teman Sedikit Jelaskan Mengenai Hal itu Sebenarnya Ada Informasi Mengenai Tumbuhan Atau Mengenai Kari-kari Pembelajaran Dari Sekolah Jadi Kalau Misalkan Kami Lewat ke Tiang-tiang Sekilas Membaca Karena Dia Menonjol Menonjol Terus Ada Tulisan Salah satunya Yang paling Tidak ingat Tadi Munculnya Bintik hitam Karena Apa Kan jadi Kepo Kata-kata Karena Apa Dan Informasi Yang Terjadi Di kehidupan Sehari-hari Akhirnya Karena Kita Kepo Dan Mengaplikasikan Hal tersebut Kita Semua Sudah Mempunyai Handphone Dan Juga Fasilitas Beberapa Titik Wifi Di sekolah Akhirnya Itu Emang Bermanfaat Jadi Setiap Harinya Ada Literasi Dari Siswa Secara Tidak Langsung Iseng-isengan Karena Rasa Kepo Karena Remaja Itu Rasa Ingin Tahunya Besar Rasa Ingin Mengeksploitasi Diri Dan Sebagainya Oke Lalu Artinya Bagus Ini Itu Memancing Memancing Ke arah Literasi Yang sebenarnya Bagaimana Memanfaatkan Kata-kata Yang Benar Strategi Bahasanya Yang dipergunakan Oleh Tim Dan Juga Guru Untuk Menarik Peminat Pembaca Siswa Oke Lalu Tia Sedikit Kepo Kenapa Diperlombakan Untuk Penilaian Perpustakaan Jadi Ini Kan Kenapa Diperlombakan Perpustakaan Di tingkat Ada kategori SMA SMK Ya Sebenarnya Ini kan Perlombakan Ini tiap tahun Diadakan Oleh Sebenarnya Oleh Perpusnas 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 Masing-masing Daerah Melalui kami Dimitakan Untuk Melakukan Seleksi Di tingkat Daerah Perpusnas Melaksanakan Ini Tentunya Dalam Upaya Bagaimana Meningkatkan Minat Baca Budaya Baca Di Masyarakat Tentunya Minat Baca Ini Faktor Yang Dominan Menumbuhkan Minat Baca Ini Dari Sekolah Bayangkan Kalau Anak Sekolah Tidak Ada Yang Katanya Tempat Proses Belajar Baca Tapi Minat Bacanya Rendah Makanya Untuk Memotivasi Sekolah Dengan Mengadakan Lomba Perpusaka Ini Jadi Kenapa Yang Nilai Perpusaka Karena Tungguhnya Orang Membaca Beliterasi Ini Tentunya Di Kontek Di Pustakaan Jadi Orang Mengambil Koleksi Termasuk Digitalisasinya Tentunya Dari Pustakaan Jadi Bagaimana Agar Sekolah Itu Fokus Memperhatikan Komit Terhadap Pustakaan Ini Masing-masing Sekolah Tentunya Dengan Dengan Lomba Ini Sama Empat Punya Tahun Sekarang Dua Satu Dengun Tentunya Memotivasi Sekolah Lain Untuk Kenapa Bukit Tigi Bisa Kenapa Kami Tidak Bisa Ini Hal-hal Ini Diharapkan Oleh Kisah Kami Untuk Kegiatan Lomba Perpusaka Bukit Ya Oke Nah Bapak Kita mohon izin Ke Bapak Syahrahmat Bapak Syahrahmat Sebagai Kasih Pembinaan Dan Otomasi Perpustakaan Kearsipan Bukit Tinggi Dia udah sedikit tau Karena kita sering bertemu juga Tapi bisa jelaskan lagi Ke teman-teman Sebenarnya tugas Bapak ini Apa sih Kita di Perpustakaan Kita di Perpustakaan Memang ada Hal-hal yang Memang harus kita Tingkatkan Makanya memang Tugas dari Dinas Tugas dari Pemerintah daerah Mau berpustaka Itu Bagaimana Supaya perpustakaan Di seluruh wilayah Itu mudah berkembang Nah Tentu saja Kalau di Bukit Tinggi Itu ada Dinas Perpustakaan Di Bukit Tinggi Sementara Ada Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan Sementara Kita di Pembinaan Bagaimana Mendampingi Memotivasi Dan Mestimulus Perkembangan seluruh Perpustakaan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat Perpustakaan Megaweda Dan Perpustakaan Khusus Nah Sekalalah Perpustakaan Di seluruh Wilayah Dan Masih-masih Perpustakaan Telah berkembang Jadi Finalisasi Kita yang Pemasa kata Minat baca Dan pembuatan literasi Itu Akan berjalan dengan baik Makanya Memang ada Seksi Pembinaan Perpustakaan Mau di Permisi Bahwa di Kota Oke Nah Jadi nih teman-teman Kesimpulan dari hari ini adalah Kalau misalkan Membaca itu Emang penting Dan pemerintah Itu memang sudah Memberikan Banyak tenaga Fikiran Agar kita Masyarakat Dan penerus bangsa itu Mempunyai minat baca Karena Membaca itu Adalah Godangnya ilmu Dan kita sebagai Penerus bangsa itu Yang akan meneruskan Bangsa Untuk maju lagi Dan bisa menghadapi Bonus demografi Oke Oke Mantap Oke Sekian terima kasih Teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati